Hai hai, apa khabar semuanya? Selamat datang di media pembelajaran PPKN dengan materi keragaman Bhinneka Tunggal Ika oleh Andi Wibowo. Bahwasannya Bhinneka Tunggal Ika Keragaman Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip-prinsip dasar persatuan Indonesia yang menghargai dan memajukan kebhinnekaan dalam segala aspek kehidupan. Asas Bhinneka Tunggal Ika yang pertama yaitu keragaman budaya. Bhinneka Tunggal Ika senantiasya menghormati keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu persamaan hak setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu keterbukaan pikiran. Prinsip ini mendorong setiap individu untuk terbuka terhadap ide, keyakinan, dan pandangan yang berbeda. Yang keempat adalah toleransi. Kehidupan yang berdampingan, yang harmonis dapat terwujud karena adanya sikap saling menghargai, saling menghormati, dalam bertoleransi. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika muncul dalam kitab Kakawin Suta Soma karya Empu Tantular pada abad ke-14 diadopsi sebagai semboyan negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Ada pun ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, yaitu perbedaan identitas. Warga negara dapat mempertahankan identitas budaya, agama, dan suku masing-masing. Yang kedua adalah perpaduan nilai. Keragaman nilai dan kepercayaan diolah menjadi kesepakatan bersama dalam mengembangkan bangsa. Yang ketiga, tidak ada diskriminatif dalam memberikan kesempatan dan hak kepada seluruh warga negara. Unsur-unsur penyebab Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, yaitu pola pemukiman, persebaran penduduk yang heterogen di seluruh wilayah Indonesia menghasilkan keragaman etnis dan budaya. Yang kedua, sejarah bangsa, proses migrasi, percampuran budaya, dan kolonialisme memberikan pengaruh besar terhadap keragaman Indonesia. Yang ketiga, politik inklusif, kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi semua elemen masyarakat secara adil dan merata. Makna filosofisnya, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah hambatan melainkan anugerah untuk saling mengelengkapi, membangun kebersamaan yang kuat. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kebangsaan merupakan identitas nasional. Prinsip ini menjaga ketuhan negara dan memperkokoh jiwa nasionalisme Indonesia. Yang kedua, yaitu persatuan. Keragaman dijadikan landasan untuk mencapai persatuan yang kuat dan kokoh. Yang ketiga, yaitu keharmonisan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai di Indonesia. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pendidikan multikultural. Pendidikan yang mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Yang kedua, yaitu kesadaran toleransi. Membangun kesadaran individu untuk menghargai perbedaan dan menerima keragaman. Yang ketiga, yaitu kerjasama lintas etnis. Penumbuhan semangat kerjasama dan gotong royong antar etnis dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan dalam menjaga keragaman Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, yaitu triotif dan prasangka. Melawan triotif dan prasangka yang dapat merusak keragaman dan kesatuan bangsa. Yang kedua, ekstremisme dan radikalisme. Menghadapi gerakan yang mencoba memecah belah dan mengancam kerukunan nasional. Yang ketiga, yaitu perlindungan hak minoritas. Perlindungan hak-hak kesadaran minoritas agar tidak terpikirkan. Manfaat dari keragaman ini dapat menumbuhkan yang pertama, yaitu daya kreasi. Keragaman memberikan sumber inspirasi dan inovasi yang melahirkan kreativitas tinggi. Yang kedua, yaitu budaya kontemporer. Keragaman memberikan ruang bagi perkembangan budaya kontemporer yang kaya dan unik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perspektif beragam melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda untuk memperoleh solusi yang baik. Yang keempat, pariwisata dan ekonomi. Akan menjadi daya tarik wisata dan meningkatkan perekonomian melalui keunikan keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adapun penerapan binika tunggal ikat di sekolahan, yang pertama, yaitu kurikulum inklusif. Implementasi nilai-nilai keragaman dalam kurikulum untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, pendidikan karakter. mendidik siswa untuk menghargai perbedaan, toleransi, serta etika dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, yaitu kegiatan ekstrakopuler. Mengadakan kegiatan yang mendukung pemahaman dan apresiasi terhadap keragaman budaya. Harapannya untuk masa depan yang lebih inklusif. Yang pertama, pelembagaan Bineka Tunggal Ika memastikan prinsip-prinsip Tunggal Ika menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran individu meningkatkan kesadaran individu akan pentingnya menjaga keragaman serta nilai-nilai Bineka Tunggal Ika. Yang ketiga, pendidikan yang konferensif menjalankan pendidikan yang komferensif untuk membentuk generasi yang menghargai menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sampai disini dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya bersama saya Andi Wibowo. Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa.